Intro Evakuasi mobil yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 9 waktu Indonesia Barat sekitar 100 meter dari lokasi kejadian atas pemilik mobil dengan nama Hilda yang berusia 25 tahun merupakan karyawan Living Plaza tidak ditemukan dalam mobil tersebut korban diperkirakan hanyut terbawa arus sungai Banda Bakali, Kota Padang Peristiwa mobil masuk sungai Banda Bakali tersebut terjadi pada Minggu 20 Januari 2019 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Kala itu pengemudi atas nama Warsaw yang merupakan manajer Living Plaza Mart mau mengantar pulang Hilda, karyawannya, yang beralamat di Jalan Salak persis di pinggir sungai Banda Bakali, Padang Namun kondisi curah hujan yang deras pada malam itu mengganggu konsentrasi Warsaw sehingga hilang kendali, akhirnya mobil terjun ke sungai yang berada di sisi jalan Warso sebagai sopir berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari mobil yang terbenam di sungai tersebut Namun Hilda yang posisi duduknya di bangku belakang terlihat tak bisa keluar karena terperangkap di dalam Plaza, itu Pak Warso itu mengantarkan karyawannya ada beberapa orang jadi untuk saudari Hilda ini diantarkan pada pukul 23.30 waktu jadi curah hujan pada saat itu memang besar curah hujan deras jadi pada saat beliau mau belok ke kiri ternyata tersebut juga dari out of control hingga siang 21 Januari 2019 tim SAR masih melakukan pencarian terhadap Hilda pencarian menggunakan perahu karet mulai dari lokasi jatuh hingga ke arah laut bersama dengan masyarakat sekitar dari Padang, Sumatera Barat Tim Liputan Diamond TV melaporkan